Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan belajar membuat tali. Bisa kita gunakan untuk dompet. Ini bagian dalamnya terlihat seperti ini. Tali ini cukup kuat. Lalu ini saya juga buat untuk tali selempang. Nah, bagian depan dan belakangnya terlihat hampir sama. Di sini saya buat dua warna. Yuk kita mulai. Kita bisa menggunakan benang apa saja. Nanti tergantung projek kita. Kalau benang polyester biasanya dia masih melar sedikit. Sedangkan nilon dia lebih kokoh. Di sini saya contoh menggunakan polyester. Hakpennya nomor 5. Kita mulainya agak ke tengah. Karena bagian ujungnya ini nanti kita gunakan untuk pasang kaitan. Kita mulai. Pertama buat simpul. Ini tarik yang kencang. Lalu kita buat rantai sebanyak 2. Lalu kita lewati lubang pertama. Masuk ke lubang kedua. Di sini kita buat 1 sc. Lalu perhatikan lubang yang kita isi single crochet. Mundur 1 lubang. Ini lubang rantai yang tadi kita skip atau kita lewati. Nah, ini saya ulangi. Ini tadi lubang yang kita isi single crochet. Rantai yang kita isi single crochet. Mundur 1. Nah, ini ke rantai yang kita skip tadi. Cara nusuknya seperti ini. Ambil. Buat single crochet. Nah, sudah. Di sini terlihat seperti ada 2 garis. Di sini juga ada 2 garis. Yang akan kita tusuk ini yang sebelah kanan. 2 garis sebelah kanan. Nah, seperti ini. Sedangkan nanti yang untuk sebelah kiri ini, untuk selanjutnya. Ini juga 2 garis. Jangan sampai keliru menusuknya. Jadi kita pertama masuk dulu ke sebelah kanan ini. Caranya, Ini kita putar sedikit. Tusuk 2 garis. Ambil. Buat single crochet. Putar lagi sedikit. Tusuk 2 garis. Nah, langkah-langkah ini kita ulangi terus. Sampai kita mendapatkan panjang yang kita inginkan. Jika sudah mencapai panjang yang diinginkan. Selanjutnya ini, sekelilingnya kita buat single crochet. Pertama, buat dulu rantai 1. Kita nusuknya di pinggir. Nah, ini yang ada garis 1 di pinggirnya. Ini, disinilah kita akan membuat single crochet. Nah, ini yang ada garis 1. Jadi bukan yang ada garis 2 yang tadi. Kita buat single crochet. Jadi di pinggir-pinggirnya ini. Oke. Kita lanjutkan membuat single crochet-nya sampai ke ujung. Disini saya akan membuat tusuk slip sebanyak 2 kali. Lalu kita lanjutkan lagi membuat single crochet-nya. Sampai jumpa. Kita selesaikan sampai 1 putaran. Jika selesai, benang bisa kita potong. Sisakan panjang. Kita akan merapikan bagian ujungnya ini. Kita slip-slipkan ke dalam. Biasanya untuk merapikan ujung benang. Saya menggunakan jarum besar ini. Nama jarum ini jarum tapestry. Kedua ujung sudah saya masukkan ke dalam jarum. Kita akan mulai memasang ring kaitannya. Kita akan mulai memasang ring kaitannya. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati